Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama Zona Forex Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa Oke hari ini Zona Forex mengajak teman-teman waktunya belajar Belajar yuk Di program belajar yuk kali ini yang akan kita bahas adalah Cara Trading Breakout Apa itu breakout? Breakout adalah kejadian ketika harga menembus keluar dari area konsolidasi Atau range harga dimana suatu aset diperdagangan selama beberapa waktu Breakout juga bisa digunakan untuk menyebut situasi ketika level harga tertentu ditembus Baik itu level support, resistance, fibonacci retracement, trendline atau lainnya Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas cara trading breakout Yang pertama Transaksi mengikuti trend Saya ambil contoh di market ausi di time frame H4 Kalau kita perhatikan disini ini adalah trend turun Ini adalah trend turun Oke kemudian membentuk penurunan lower low Lower high, lower low, lower high, lower low Dimana disini ada posisi pembentukan support Disini ini pembentukan support pertama Kemudian pembentukan support kedua Nah dimana support ini telah di breakout Breakoutnya mana? Breakoutnya adalah ini Jadi entrynya di bawah area support Dan disini juga membentuk area support Dan di breakout dimana pengambilan posisi entrynya di bawah support Dan stop lossnya di atasnya support Nah di atasnya support yang menjadi resistant Ini strategi transaksi mengikuti trend Yang kedua Transaksi ketika membentuk sideways Ini adalah contoh ketika membentuk sideways Jadi kita bisa lihat disini Yang pertama Membentuk area support dan area resistant Saya tandai dulu Ini adalah area support Ini adalah area support Dan kemudian Ini adalah area resistant Ini adalah area resistant Dan dimana area support disini Jadi ini pembentukan area set base Dimana area support telah di breakout Ini adalah breakout Di breakout Dan kondisi trend berlanjut turun Jadi untuk pengambilan posisinya Seperti apa? Yang pertama Ketika harga Membentuk konsolidasi seperti ini Bergerak tes area support Ditolak lagi support Tes support ditolak lagi Kemudian ditolak lagi oleh support Dan ditolak lagi oleh support Kemudian ditolak lagi oleh support Berkali-kali di area support Berarti ini tandanya Support area penting Yang dimana berhasil di breakout disini Ketika breakout seperti ini Pengambilan posisi adalah Ketika support ini berhasil di breakout Di bawah ini adalah target entry kita Dan batasan stop loss atau SL kita adalah Di atasnya area support Yang menjadi area resistant Di atasnya sini Nah ini akan berlanjut Kepada trend turun Ini strategi ketika Membentuk set base Yang ketiga Transaksi ketika Membentuk build up Ini adalah contoh chart Ketika membentuk build up Dimana disini Terdapat area resistant Ya Contohnya disini Dan kemudian Membentuk area build up Ada di area sini Nah cara transaksi strateginya Ya ketika membentuk build up seperti ini Ketika market bergerak set base Ya seperti ini Ini adalah area set base Dan kemudian Harga membentuk build up Mendekati area resistant Berarti ini adalah poin pertama Tandanya market akan breakout Nah untuk entry posisi Itu bisa di atasnya area resistant Di atasnya sini Ya ketika market sudah breakout Ya candle sudah habis Dan kemudian di candle berikutnya Boleh ambil posisi Di atasnya area resistant Ambil posisi buy Kemudian stop lossnya adalah Di bawahnya area build up Di area sini Nah stop lossnya di area sini Dan strategi ini juga bisa Dibalik ya Kalau ada di area support Terjadi build up Mendekati area support Jadi itu tandanya akan breakout area support Sistemnya seperti itu Jadi strategi ini adalah ketika membentuk build up Yang keempat Transaksi ketika retest Ini contoh chart ketika harga retest Dan dimana disini kita perhatikan Ini membentuk area support Di area sini Ini adalah area support Dan dimana market ketika bergerak Ya membentuk area support Ya disini Dan harga naik Kemudian harga breakout Ya ini adalah breakout Oke Breakout area support Kemudian retest Ya retest Yang awalnya support menjadi resistant Ya retest Kemudian pullback Harga kemudian lanjutkan trend Turun Jadi strategi ini seperti apa Untuk pengambilan entry Jadi ketika disini ada area support Ya yang di breakout Ya tapi disini Tidak langsung ambil posisi Untuk entry sellnya Tapi menunggu area Kembali atau retest Mendekati area resistant Yang awalnya support Sekarang menjadi area resistant Dan disini membentuk Candlestick pattern Ya disini contohnya Beris Ya ini contohnya beris pin bar Dan entrynya Ya entrynya adalah Bukan di beris pin bar Ketika ini sudah Retest mendekati area resistant Tunggu candle berikutnya Ya disini ada candle turun Ya ini candle turun Membentuk Engulfing Beris Beris engulfing Baru di area ini Bisa ambil posisi sell Batas stop lossnya adalah Di atas area resistant Atau di atasnya ekor Beris pin bar Seperti itu strategi ketika area Membentuk Kondisi retest Oke Apa yang bisa kita dapatkan Dari cara trading breakout Yang pertama Transaksi mengikuti trend Yang kedua Transaksi ketika Membentuk sideways Dan yang ketiga Transaksi ketika Membentuk build up Dan yang terakhir Transaksi ketika Retest Jadi ini materi Belajar yuk kali ini Semoga Apa yang kita sampaikan Semua teman-teman Bisa menerima dengan baik Jika belum paham Ulangi terus video ini Hingga kalian semua Bisa mengerti dan memahami Cara trading breakout Jika memang channel ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Bisa dibagikan Ke teman-teman kalian Supaya bisa mendapatkan Manfaat yang sama Sekian dari kita Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati